Halo, selamat siang rekan-rekan semua yang sudah hadir ke dalam acara peluncuran laporan Corporate Political Engagement Index 2021, penilaian terhadap keterlibatan politik perusahaan yang berbisnis pemakai listrik tenaga UAP. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ferdin Yazid, saya menjabat sebagai program manajer di Transparansi Internasional Indonesia, dan untuk kali ini pada acara, kali ini ada beberapa narasumber, yang pertama itu ada Wilisya Angelika, dia adalah juga staf dari T Indonesia yang akan mempaparkan hasil riset terkait dengan Corporate Political Engagement Index di PLTU. Kemudian juga ada Pak Danang Widoyoko, beliau adalah sekretaris general dari TI Indonesia, dia juga akan memaparkan sedikit mengenai konsep-konsep mengenai keterlibatan politik perusahaan di Indonesia dan apa-apa saja yang perlu diwaspadai. Kemudian juga sudah ada dua narasumber yang mengkonfirmasi untuk memberikan tanggapan terhadap hasil riset. Yang pertama ada Mbak Marathi Abdullah, dia adalah senior advisor dari Publish for UPA Indonesia. Alhamdulillah dia juga sudah hadir di dalam ruang diskusi. Kemudian yang kedua nanti ada juga penanggap yaitu Bang Faisal Basri, ekonomi senior dari Indah. Nanti dia akan masuk ke dalam ruang Zoom meeting ini. Kemudian terkait rencana pembicara lainnya itu Pak Amin Sundariadi, kebetulan beliau sedang ada acara offline, jadi tidak bisa mengikuti acara ini dan memberikan keanggapan terhadap hasil risetnya. Jadi sebagai pengantar, TI melakukan riset Corporate Political Engagement Index ini sebenarnya kita melihat bahwa pada saat ini agenda transisi energi di Indonesia itu sedang dalam posisi yang sulit karena di Indonesia sendiri teman-teman juga tahu walaupun di belahan dunia lain sudah mulai beralih ke energi terbarukan, tapi di Indonesia kita malah masih sangat bergantung ke batu bara. Bahkan boran energinya sekitar lebih dari 60% itu didominasi batu bara dan EBT cuma sekitar 11%. Di sini lewat laporan ini kita pengen coba menjawab kalau dari segi dimensi politik antara interaksi perusahaan dengan pejabat publik, bagaimana sih kebijakannya sudah diatur. Jangan-jangan transisi energi itu selama ini terhambat gara-gara ya itu tadi ada pebisnis dan pengusaha yang selama ini yaitu semacam melanggangkan praktik-paktik lobby yang kurang baik, makanya ada counter lobbying terhadap isu-isu energi terbarukan dan makanya isu-isu energi terbarukan itu selama ini masih mandak di Indonesia. langsung saja untuk ke inti acara, di sini akan ada Mas Danang terlebih dahulu yang akan menyampaikan apa-apa mengenai pengantar corporate political engagement indeks. Silahkan Mas Danang. Ya terima kasih Didi, kedengaran suara saya. Karena ini rumah saya lagi hujan lebat, jadi saya khawatir ini. Oke saya share screen sebentar. sedikit ini supaya lebih sistematis sedikit. Ya terima kasih Didi. Jadi TI selama ini setahun terakhir berapa bulan ini melakukan pelitian tentang corporate political engagement indeks karena ini menjadi concern kami gitu ya. Karena selama ini banyak pendekatannya lebih melihatnya soal ekonomi gitu ya, tidak melihat bahwa ada-ada-ada dimensi politik. Nah kami ingin melihat sebetulnya dan juga mengukur lalu kemudian mengkuantifikasi sejauh mana sih sebetulnya keterlibatan politik dibalik pembangunan para pembangunan pembangkit ini. Jadi ini bukan sekedar bahwa merintahan Jokowi kemudian mendorong pembangunan infrastruktur, tapi pada saat yang sama kemudian juga ada supplier-supplier ada pembangkit batubara, pembangkit listrik yang menggunakan utama tenaga batubara yang mendapatkan keuntungan dari proyek ini. Nah ironisnya sebetulnya batubara ini mulai ditinggalkan di negara-negara maju, bahkan China pun juga sudah mengalihkan sebetulnya sumber energinya ke sumber-sumber yang lebih bersih, baik dengan mengupgrade mesinnya gitu ya, atau mengandalkan sumber-sumber lain gitu ya. Justru Indonesia saat ini banyak membangun pembangkit batubara. Tentu ada problem ekosistem energi bersih yang belum terbentuk, misalnya insentifnya belum cukup atau harganya lebih mahal gitu. Tetapi saat yang sama tidak bisa dinampikan juga ada kepentingan-kepentingan ekonomi besar yang berada di balik pembangkit batubara. Yang nanti kita lihat sebetulnya siapa saja mereka yang berada di balik pembangkit batubara gitu ya. Nah corporate political engagement index ini sebetulnya tidak mengukur pengaturan relasi dan interaksi antara pengambil kebijakan dan bisnis, utama perusahaan terkait dengan pembangunan ini. Nah PLTU ini pada akhirnya yang membeli itu cuma satu namanya PLN. Dan kemudian PLN disalurkan ke konsumen-konsumen yang kita dan kemudian harganya pun disubsidi oleh-oleh pemerintah. Sehingga kemudian tidak berlebihan apabila kemudian kita mencari tahu sebetulnya di balik PLTU ini siapa gitu. Karena ini bukan market atau pemain transaksi antar pemain swasta ya, karena kemudian ada negara dan kemudian ada kita juga gitu ya, sebagai konsumen yang harus membayar ongkos listrik ini. Jadi ini yang membuat kemudian kita perlu sebetulnya mengukur sebetulnya keterlibatan politik di balik pembangkit batubara ini. Nah selain itu kemudian ada juga politically exposed person gitu ya, ada sosok-sosok yang secara ekonomi penting dan secara politik juga penting gitu ya. Jadi membuat bisnis dan politik ini sebetulnya sisi yang lain dari mata uang yang sama untuk konteks Indonesia ya. Karena kemudian aturannya yang nanti akan dipresentasikan bagaimana aturannya itu ternyata begitu longgar gitu ya. Misalnya di PLN gitu ya, ada banyak pejabat pemerintah aktif gitu ya, yang ada di sana gitu ya, birokrasi gitu ya. Kemudian di swastanya ini RUPS-RUPS perusahaan swasta gitu ya, tapi swastanya juga lagi-lagi ini sisi lain dari keping mata uang yang sama, karena kemudian sebagian ini terkait dengan pengambil kebijakan, malah lingkar inti lingkar dalam istana gitu ya, menteri-menteri utama gitu ya. Dan sebagian dengan menelusuri struktur perusahaan kami menemukan banyak orang yang diangkat, tetapi sebetulnya tidak ada skill lain kecuali kemudian akses kepada pengambil kebijakan. Sementara itu bagi BUMN, penempatan politically exposed person ini sebetulnya bukan hanya akses ke kebijakan, tetapi juga posisi yang dialokasikan kepada mereka yang selama ini dianggap berjasa atau berada di bagian sebagai pendukung pemerintah yang berkuasa sekarang. Nah data, salah satu problem bagi kami sebetulnya adalah ketersediaan data. Meskipun PLN adalah BUMN 100% negara, jangan diharapkan bahwa ketika minta ke PLN akan diberikan data. Itu wilayah yang tertutup hingga sekarang gitu ya. Pembangkit PLN siapa saja itu wilayah yang tertutup melalui berbagai cara, baik formal atau informal, kami tidak bisa mendapatkan aksesnya gitu ya. Jadi tidak bisa diakses ini PLTU-nya siapa pembangkitnya gitu ya. Dan ketika kami lalu kemudian kami mengandalkan pada sumber-sumber sekunder, baik terutama laporan media dan beberapa website independen gitu ya. Tetapi ternyata IPP, independent power producer-nya itu banyak yang tidak terdaftar di Kemenkumham juga gitu. Nah kalau perusahaan di Indonesia itu terdaftar di Kemenkumham, di AHU ya, tetapi ternyata tidak ada gitu ya. Nah akhirnya kami hanya mengandalkan data-data sekunder dan sebagian data yang ada di AHU. Tapi sebagian juga tidak bisa kami dapatkan gitu ya. Nah dari data yang ada itu kemudian kami telusuri lagi gitu ya. Tahun lalu ICW melaunching sebetulnya siapa dibalik pembangkit listrik gitu ya. Tetapi fokus ICW kalau diberinci sebetulnya pada oligarki gitu. Oligarki ini apa? Oligarki ini kalau menurut definisi yang populer ini di bukunya Jeffrey Winters, itu kan sebetulnya mereka yang menguasai sumber daya material dalam jumlah besar dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan sekaligus meningkatkan sumber daya itu gitu ya. Nah ternyata bukan cuma oligarki karena di belakang itu kemudian ada berbagai modal-modal lain. Nah saya menengok juga sebenarnya ke buku klasik Wicat Robison, The Rise of Capital yang terbit tahun 1986, bahwa ada beragam modal di Indonesia gitu ya. Selain modal yang dimiliki oligarki, ada juga modal internasional. Hampir sebagian besar ini banyak yang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan internasional, baik dari sisi teknologi maupun pendanaan gitu ya. Ini yang saya kira itu yang BN lakukan. Selain itu juga ada modal negara. Nanti di laporan kami nyebutnya dengan BUMN. Di BUMN ini kami membuat kategori secara umum termasuk anak cucunya gitu ya. Karena BUMN ini membuat anak perusahaan, lalu membuat perusahaan patungan berikutnya. Jadi ada banyak perusahaan lain. Dan juga BUMD, badan usaha milik daerah. Selain juga ada beberapa swasta domestik juga gitu. Jadi memang ada swasta-swasta perusahaan-perusahaan swasta gitu ya. Pengusaha swasta yang tidak masuk kategori oligarki, tapi mereka ada di balik pembangkit ini. Lalu kemudian kami mengukur itu. Nah temuan umumnya apa? Sebetulnya skornya sangat rendah gitu. Nah temuan ini mengindikasikan soal keterlibatan politik perusahaan PLTU ini tidak atau bahkan sedikit diatur gitu ya. Transparansi rendah, perusahaan tidak responsif, PLI-nya sangat tertutup. Ini nanti menjadi agenda kita bersama-sama bagaimana membuka akses itu. Karena dari 90-an pembangkit itu 40 tidak bisa kami telusuri sebetulnya siapa pemiliknya atau pengurusnya siapa saja. Terutama banyak perusahaan-perusahaan internasional karena akses bahasa, baik dalam bahasa asli mereka yang tidak bisa sulit diakses. Karena minimnya itu, minimnya aturan soal itu dan ketentupan itu membuat praktek, saya agak sulit menerjemahkannya, revolving door atau buka. Jadi hari ini pejabat, lalu harinya kemudian dia bisa menjadi pelaku bisnis gitu ya. Atau malah kemudian revolving door ini tidak berlaku di BUMN karena banyak juga yang birokrasi yang aktif, tapi kemudian juga menjadi komisaris, lalu lobby-lobby oleh perusahaan, dan kemudian membuat praktek regulatory capture atau mempengaruhi kebijakan itu mudah dilakukan secara terbuka dan mempengaruhi kebijakan publik. Nah minimnya informasi ini membuat beneficial ownership atau pemilik utama ini terbatas informasinya sehingga membuka peluang terjadinya korupsi di dalam-dalam tender. Nah selanjutnya nanti detailnya akan disampaikan oleh Belisya gitu ya. Tapi saya kira sebelum masuk ke situ agenda penting kita ke depan adalah bagaimana membuka seluruh informasi nih perusahaan yang menyukai listrik kepada PLT, kepada PLN. Karena pada akhirnya kita semua yang membayar rekening listriknya. Dan celakanya tidak semua tersedia dan PLN enggan membagi itu gitu. Entah mengapa gitu ya. Mungkin ada berbagai faktor yang membuat PLN sulit membuka itu. Kemudian mendorong pengaturan konflik kepentingan, khususnya repositor ini, keluar masuk antara publik dan swasta, dan terutama rangkap jabatan di birokrasi. Lalu kemudian pengaturan pendanaan politik juga tidak cukup diatur melalui undang-undang pemilu, regulasi pemilu, tapi juga kita mendorong perusahaan swasta juga. Nanti akan dijelaskan Caharinci bahwa pengaturan pendanaan politik ternyata diatur oleh perusahaan itu. Artinya sangat terbuka sebetulnya bagi perusahaan itu untuk melanggar aturan-aturan pendanaan politik. Karena memang tidak ada aturan yang membatasi mereka. Ini yang saya kira temuan yang nanti akan Rinciannya akan dibeberkan oleh Lebanesia. Saya kira sedikit pengantar dari saya, saya kembalikan ke Ferdian. Didi. Terima kasih, Didi. Terima kasih, Mas Danang, atas pengantarnya. Jadi itu semacam sedikit ringkasan dari Mas Danang bahwa dari teman riset kami memang perusahaan itu masih banyak yang sangat longgar dalam memberikan donasi politik, terus juga praktik loginnya juga masih tidak transparan, dan itu juga nanti bisa berdampak buruk terhadap pransisi energi karena itu tadi, loginnya tidak tahu, mainnya di bawah meja semua. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke pembicaraan berikutnya, ada Belisia Angelica. Dia yang akan mengaparkan terkait hasil riset perpahat political engagement index. Jadi, dipersilakan waktunya. Oke, selamat siang. Terima kasih, Mas Didi, untuk waktunya. Selamat siang, rekan-rekan semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Bel. Oke, saya izin untuk share screen, ya. Apakah PPT saya sudah terlihat? Halo? Cek, cek. Terlihat ya? Sudah terlihat, terlihat, terlihat. Oke, ya. Mungkin dibesarkan ininya, terlalu kecil kalau gitu. Sudah? Apakah sudah, Pak? Ya, terlihat. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Belisia Angelica, salah satu staff dari TI Indonesia, yang kebetulan juga membantu Mas Didi dalam penelitian corporate political engagement index. Saya izin menyebutkan CPEI ke depan biar singkat saja, lebih enak juga. Kami menilai 90 perusahaan pengelola PLTU di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini, yaitu masih adanya dominasi batubara dalam kelistrikan Indonesia. Sebenarnya, seperti kata Mas Danang tadi, Indonesia sudah mulai beralih ke energi terbarukan, EBT, tapi nggak bisa dipungkiri kalau ternyata superlistrik di Indonesia ini masih sangat bergantung kepada batubara. Ini juga dilihat dari superlistrik Indonesia yang sangat meningkat pesat, itu dilihat dari score getting electricity atau ketersediaan listrik dalam ease of doing business Indonesia tahun 2020, meningkat dari tahun 2019, meningkat cukup, ya cukup boleh lah, 87,3 dari angka 986,4. Walaupun demikian, sebenarnya masih sedikit sekali komitmen pemerintah terkait energi terbarukan. Karena dalam PP 2014 tentang kebijakan energi nasional, mungkin nanti Mbak Meri atau Pak Faisal Basri bisa merevisi saya, kalau misalnya ada yang salah, tentang kebijakan energi nasional, itu pada akhir tahun 2020 itu masih di angka 11,5%. Sementara itu goals-nya sendiri di tahun 2025 ditargetkan menjadi angka 23%. Saya lanjut. Korupsi dan perang koneksi politik di sektor kelistrikan. Kenapa sih korupsi ini sangat rawan di sektor kelistrikan? KTI Indonesia sendiri berusaha untuk memetakan seperti ini. Di kanan bawah, saya membuat sebuah diagram, itu peta di mana rentannya korupsi terjadi di sektor kelistrikan. Yang pertama, ada manipulasi estimasi pertumbuhan permintaan listrik. Dan yang kedua, itu lebih rentan di pihak swasta, pengadaan proyek pembangkit listrik yang tidak kompetitif. Nah, yang di tengah itu seharusnya saya menulis kerentanan korupsi di sektor kelistrikan. Hal ini juga diperpareh dengan proses perencanaan kelistrikan Indonesia yang nilai tidak transparan. Proses RUPTL sendiri itu juga tidak open for public. Misalnya sendiri ini menyandung salah satu ex-menteri, yaitu Pak Idris Marham dan Ibu Eni Saragi, yang tiba-tiba memunculkan PLTU Riau 1 di RUPTL 2001-2025. Mereka tersandung kasus korupsi di proses pembentukan RUPTL. Kemudian, menurut penelitian TI Indonesia, di tahun 2019 yang judulnya Transparency Incorporated Reporting, kami menilai 95 pengembang pembangkit listrik, 51 perusahaan di antaranya sama sekali tidak memiliki sistem penjagaan korupsi. Hal ini sangat berbahaya bagi sektor kelistrikan. Kemudian, itu kita menilai dari sektor negara misalnya. Kalau dari swasta, kami menilai bahwa ada kerentanan bahwa ada satu orang yang bisa berusaha menjadi advisor perusahaan atau penasehat di perusahaan. Dia juga bisa menjadi penasehat di pemerintah, tetapi di saat yang bersamaan, dia juga bisa melakukan lobby-lobby politik melalui Apindo maupun Kadin, yang merupakan asosiasi bisnis khususnya Batubaran Indonesia. Kemudian, adanya rentan konflik kepentingan, karena beberapa nama juga berposisi sebagai pejabat publik aktif atau terakiliasi dengan mereka yang menduduki jabatan tersebut. Atau kita bisa kenal sebagai PEP, Politically Exposed Person. Kami mengambil definisi PEP, itu berujuk pada PPATK dan FATF. Nanti akan dapat dilihat di laporan. Setelah acara ini selesai, laporan ini bisa dilihat di website TI Indonesia. Di titik paling bawah, saya menambahkan beberapa contoh grup. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang tahu Nusamba Group, Salim Group, atau Barito Pacific Group, tiga grup perusahaan besar ini merupakan grup perusahaan yang sangat besar waktu zamannya, khususnya pada zaman Orba, dan sangat memiliki afiliasi politik yang sangat dekat dengan pemerintah Orba waktu itu. Mereka mempunyai kekuatan politik dan kekuatan bisnis. Hal ini cenderung merupakan menjadi sesuatu yang berbahaya menurut TI Indonesia. Dan kami tidak ingin hal ini juga terulang di masa saat ini. Sedikit tentang Corporate Political Engagement Index, atau CPEI. CPEI sendiri ini mengambil dan mengadopsi penilaian perusahaan yang dilakukan oleh Transparency International United Kingdom. kami menilai interaksi antara perusahaan PLTU dengan pejabat publik atau pemerintah. Yang kami nilai adalah bagaimana perusahaan memiliki nilai atau prinsip kebijakan, dan juga praktik perusahaan dalam berinteraksi dengan pemerintah. Yang membedakan kami dengan CPEI yang telah dilakukan oleh TI United Kingdom sendiri adalah kami menambahkan sedikit penilaian di Political Exposed Person, atau PEP, di perusahaan PLTU. Hal ini kami lakukan untuk melihat relaksi dan interaksi antara perusahaan dengan pejabat publik di fasilitasi oleh PEP. Ini untuk konteks Indonesia. Selain itu, penilaian ini juga menilai bagaimana mekanisme kontrol perusahaan dalam mencegah tindakan ilegal yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Yang bisa dikatakan lobi-lobi seperti itu. Ada lima dimensi yang kami nilai dari 90 perusahaan. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Secara singkat, lingkungan pengendalian ini menceritakan, kami menilai bagaimana apakah perusahaan mempunyai peraturan atau kode perilaku, atau kode etik dalam berafiliasi ataupun berhubungan dengan pejabat publik. Yang kedua, dimensi donasi politik. Donasi politik ini diartikan apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur jika memang perusahaannya ini ingin menyumbangkan donasi politik. Donasi politik supaya tidak ter-cover sebagai bentuk swap, seperti itu, kepada pemerintah. Yang ketiga dan keempat ini sebenarnya cukup baru di Indonesia. Mungkin di luar sudah diatur, tapi di Indonesia sendiri belum diatur. Yang ketiga itu lobby yang bertanggung jawab atau kalau bahasa Inggrisnya adalah responsible lobbying. Lobby yang bertanggung jawab ini dimaksudkan bahwa dalam melakukan kegiatan lobby-lobby atau misalnya mempengaruhi kebijakan, apakah dilakukan secara transparan atau tidak. Yang keempat adalah keluar masuk pintu. Kalau Mas Danang tadi bingung mendefinisikan ke Indonesia-nya, saya lebih memilih untuk mengartikan literally, yaitu keluar masuk pintu, revolving door. Ini nanti akan saya bahas di penilaian dimensi secara rinci karena mungkin akan sedikit belibet bahasa saya kalau misalnya saya jelaskan sekarang. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah dimensi transparansi pelaporan. Bagaimana aktivitas politik perusahaan itu dinilai dan pelaporan tersebut tersedia bagi publik di website perusahaan. Metode penilaian kami, kami mengumpulkan data dari 90 perusahaan yang kami kumpulkan dari situs Global Co-Plan Tracker. Ini betul, seperti kata Mas Danang tadi, kami susah sekali untuk mendapatkan data dari PLN, jadi kami harus mengandalkan sumber data yang lain. Kemudian analisis dokumen ini kami lakukan pada bulan Juli 2020 sampai Desember 2020 yang kami analisis adalah dokumen-dokumen yang tersedia bagi publik di website perusahaan maupun beberapa dokumen lainnya yang dapat kami temukan walaupun itu di luar website perusahaan. Setelah kami nilai, kami memberikan umpan balik kepada perusahaan untuk di-review apakah penilaian yang kami berikan sudah sesuai atau tidak dengan keadaan di perusahaan. Tapi sayangnya tidak ada perusahaan yang mengirimkan kembali kepada kami hasil penilaian dan umpan balik tersebut. Oke, kita masuk ke hasil penelitiannya. Terkait dimensi lingkungan pengendalian. Yang kami nilai adalah bagaimana kebijakan perusahaan terkait dengan kode etik maupun kode perilaku dalam berhubungan dengan pejabat publik. Di sini ada beberapa indikator. Kemudian di samping indikator itu ada angka 2, 1, 0 kalau rekan-rekan perhatikan. Angka 2 berarti nilainya penuh atau nilai full. Yang kami berikan jika perusahaan memiliki perkebijakan secara lengkap dan dapat memenuhi koindikator secara full. Kalau misalnya dalam bahasa kami, oh iya ini full, ini ada lengkap semua laporannya seperti itu. Kalau nilainya 1, perusahaan tersebut hanya sebagian saja yang bisa dijawab oleh perusahaan. Dan 0 berarti tidak ada kebijakan sama sekali yang bisa kita temukan di dalam website perusahaan tersebut. Hasilnya, kalau bisa dilihat oleh rekan-rekan di layar, hanya ada 16 perusahaan yang bisa memenuhi 1 indikator pertama, kemudian 6 perusahaan yang hanya sebagian, dan 68 perusahaan tidak memiliki nilai atau prinsip dalam melakukan keterlibatan politik perusahaan. Rata-rata persentasenya ini adalah 10% untuk pemenuhan dimensi lingkungan pengelandalian. 16 dari 90 perusahaan juga telah menyatakan kepada publik bahwa perusahaannya memiliki nilai dan prinsip yang secara spesifik ditujukan pada interaksi antara perusahaan dengan pejabat publik. Ya, cukup miris. Saya tahu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Dimensi donasi politik. Dimensi donasi politik sendiri, kami menilai apakah perusahaan memiliki kebijakan terkait donasi politik yang seperti saya sebutkan di awal tadi, apakah donasi politik ini sifatnya transparan atau ada prosedurnya supaya tidak dibilang sebagai penyuapan, seperti itu. Rata-ratanya, persentase dari dimensi donasi politik ini hanya ada 15 persen. 15 dari 90 perusahaan telah memiliki kebijakan donasi publik. Dan 68 perusahaan lainnya sama sekali tidak memiliki kebijakan donasi publik. Yang ketiga, ada dimensi lobby yang bertanggung jawab atau responsible lobbying. Yang kami coba nilai adalah bagaimana kebijakan atas upaya-upaya yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang bersifat politis. Dapat dilihat bahwa rata-rata persentase dari dimensi penilaian mengenai lobby yang bertanggung jawab hanya 5 persen. Sebenarnya ini lumayan wajar, tapi tidak bisa diwajarkan secara jeneral, karena di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang mengatur tentang responsible lobbying ini atau lobby yang bertanggung jawab. Sementara di luar negeri sudah ada peraturan misalnya seperti di Inggris, itu sudah ada peraturan terkait lobby yang beratang jawab ini. Yang keempat, ini yang saya bilang tadi, saya akan belibet ngejelasinnya kalau di awal. Saya berusaha untuk memberikan contoh yang cukup singkat. Kalau dimensi keluar masuk pintu atau revolving doors ini dapat dikatakan dalam dua kondisi, yaitu post public employment dan pre-employment. Kalau post public employment, misalnya saya mengibaratkan bahwa, misalnya Bapak A merupakan salah satu menteri. Bapak A ini sebagai seorang menteri, maka dia mempunyai wawanan untuk membuat kebijakan. Ternyata setelah membuat kebijakan, beliau tidak lama kemudian, beliau pensiun. Setelah pensiun, ternyata beliau pun ditarik ke perusahaan A1. Bapak A ini dapat dikatakan bisa menjadi pintu untuk perusahaan A1 supaya perusahaan A1 diuntungkan dari kebijakan Bapak A. Atau Bapak A mempunyai kapabilitas untuk membuat peraturan yang bisa menguntungkan perusahaan. Seperti itu. Dan yang kedua adalah pre-employment. Pre-employment saya berusaha untuk mencoba memberikan contoh seperti Bapak B merupakan salah satu direksi di perusahaan B1. Tetapi ternyata tidak lama kemudian Bapak B ditunjuk menjadi wakil menteri yang notabene adalah pejabat publik atau memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan. Hal ini yang dikatakan sebagai revolving doors. Keadaan-keadaan ini yang dikatakan sebagai revolving door. Nah, untuk upaya mengurangi revolving door ada upaya yang namanya cooling off period. Seperti yang dapat rekan-rekan lihat di layar ada kebijakan cooling off period. Cooling off period itu adalah kebijakan masa jeda. Misalnya, kalau kita memakai kondisi post public employment Bapak A, jika memang beliau adalah menteri dan akan ditarik ke perusahaan A1 maka harus ada masa jeda sebelum Bapak A masuk ke dalam perusahaan. Misalnya, tiga tahun atau empat tahun setelah pensiun Bapak A baru boleh direkrut oleh perusahaan A1. Seperti itu. Dari penilaian kami hanya ada mayoritas hampir 100% sepertinya itu 89 sama 88 itu tidak memiliki kebijakan terkait dengan revolving doors. Kemudian yang terakhir adalah dimensi transparansi dalam pelaporan kegiatan politik untuk perusahaan. Yang kami nilai adalah kemudahan akses dan ketersediaan informasi mengenai kegiatan politik perusahaan. Ini kebanyakan kami mengambil dari website perusahaan sendiri. Dapat dilihat bahwa transparansi pelaporan perusahaan tidak hanya ada sebagian saja yang menyediakan informasi bagi publik dan rata-rata 66 perusahaan yang berarti sebagian besar tidak menyediakan website maupun tidak ada mungkin ada website tapi tidak ada informasi apapun yang dapat kami temukan di sana. Oke, ini perbandingan CPEI. Mungkin ini saya akan sedikit menjelaskan. Sedikit saja. Jadi, menurut kami mencoba untuk mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan pengendali perusahaan. Di sini ada BUMN, modal internasional, oligarki seperti yang kata Mas Danang tadi di awal. Oligarki kami merujuk pada definisi Winters. Kemudian ada modal domestik. BUMN ditambah dengan modal internasional. BUMN ditambah oligarki. Oligarki ditambah modal internasional. Modal internasional, modal domestik. Dan di nomor 9, itu kami tidak dapat menemukan informasi sama sekali terkait perusahaan tersebut. Itu kalau tidak salah ada satu perusahaan. Menjadi menarik menurut TI Indonesia karena kalau dibandingkan rata skor CPI modal negara lebih tinggi dibandingkan dengan skor CPI perusahaan terkait dengan oligarki dan modal internasional. Memang sih, karena BUMN, BUMD, dan modal-modal negara lainnya memang sudah memiliki peraturan terkait tentang donasi politik ataupun terkait pemilu. Temuan penting lainnya yaitu banyak perusahaan yang mendapatkan skor CPI 0 di tabel sebelah kanan bisa rekan-rekan lihat. Dalam kategori BUMN ada tiga perusahaan dengan skor 0. Artinya, ada sebagian dari modal negara yang tidak diatur dengan ketat dalam interaksinya dengan pejabat publik. Sementara itu, terdapat 28 perusahaan internasional dari total 54 perusahaan internasional yang mendapatkan skor 0. Hal ini juga menjadi sebuah hal yang cukup genting menurut IA Indonesia karena berarti perusahaan itu bisa leluasa melakukan lobby tanpa diatur dan memberikan pendanaan dan berbagai interaksi lainnya secara bebas. Hal ini tentu sangat rentan dengan korupsi dan konflik kepentingan lainnya. Oke, sedikit menjelaskan tentang politikally exposed person atau PEP. Kenapa kami melakukan ini? Karena kami ingin mengetahui prevalensi keberadaan PEP di dalam sektor pembangkitan listrik. Siapa yang kami nilai sebagai PEP? Kami mengacu kepada definisi PPATK, PER02-102-PPATK, Garing-015, dan FATF Guidance, Politically Exposed Person, siapa saja yang menjadi dan yang tergolong sebagai PEP. Misalnya, misalnya saya hanya menyebutkan secara contoh kecil, misalnya orang-orang yang dekat dengan oligarki atau orang-orang yang dekat dengan pemerintah atau memiliki jabatan publik sebelumnya, maka ia disebut sebagai seorang politically exposed person atau PEP. Dalam melakukan PEP, kami menggolongkan dan membuat kategori pengendali perusahaan berdasarkan kategori modal, seperti slide sebelumnya, yaitu modal internasional dan modal domestik. Modal internasional oleh perusahaan internasional dan modal domestik ada modal negara, dalam hal ini BUMN, BUMD, oligarki, dan sostanan oligarki. Kemudian, penelusuran informasi kami lakukan melalui perusahaan dan situs-situs lainnya. Selain itu, TI juga dibantu oleh sejumlah jurnalis ekonomi dari media terkemuka dalam melakukan profiling. Setelah membuat profiling, kami mengklasifikasikannya yang akan saya sampaikan setelah soal ini. Identifikasi PEP ini dilakukan pada periode dari Januari 2021 hingga April 2021. TI Indonesia membuat beberapa kategori dalam PEP dan mengacu kepada definisi PEP yang telah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Yang pertama, birokrasi. Birokrasi berarti orang-orang yang mempunyai jabatan saat ini di kabinet maupun jabatan publik yang pernah aktif maupun yang sedang aktif. Yang kedua, ada orang dekat PEP. Orang dekat PEP dapat dikatakan sebagai keluarga atau kolega atau yang umum tahu bahwa dia memang orang dekat dari PEP. Kemudian yang ketiga, ada jabatan strategis. Jabatan strategis kami golongkan. Misalnya, apakah dia seorang direktur atau tingkat komisaris di BUMN maka dia akan termasuk ke dalam jabatan strategis. Panagak hukum dalam hal ini kami masukkan polisi dan jaksa. Kemudian ada latar belakang militer dan politisi. Hasilnya, cukup menarik, ada 40 dari 90 atau 44 persen perusahaan yang berbisnis di bidang PLTU itu memiliki direksi dan komisaris yang tergolong sebagai politically exposed person. Dari 90 perusahaan, 40 persen tidak dapat 40 persen juga tidak bisa ditelusuri info lebih lanjut mengenai PEP dalam posisi direksi dan komisaris perusahaan. Umumnya, PEP ini ditempatkan oleh perusahaan dalam jabatan komisaris. Ada pun kendala yang kami alami yaitu banyak informasi tidak dapat ditelusuri karena bahasa misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang berasal dari Tiongkok atau misalnya perusahaan dari Sweden atau Polandia atau Swiss itu kami agak kesulitan untuk menelusuri karena kendala bahasa juga. Hasil penelusuran PEP. Sebenarnya saya ingin sekali memasukkan nama-nama di sini cuma kalau kita bahas satu persatu kayaknya akan selesai waktu buka puasa jadi saya tunda dulu untuk membuka nama-namanya mungkin akan nanti akan tertera di laporan dan bisa diakses setelah hasil ini selesai. hasil penelusuran kami dengan dari 90 perusahaan itu totalnya ada 132 PEP yang dapat kami temukan dengan latar belakang birokrasi ada 47 orang dekat PEP ada 32 orang dengan jabatan strategis ada 37 orang dengan latar belakang penegak hukum dalam artian polisi dan jaksa ada 4 orang dengan latar belakang militer 9 orang dan latar belakang politisi sebanyak 3 orang biasanya perusahaan swasta akan menempatkan PEP yang akan memberikan mereka akses ke dalam pengambilan kebijakan ternyata BUMN pun juga tidak luput dari PEP ini bisa berbentuk sebagai patronase karena yang direkrut sebagai PEP adalah pendukung pemegang kekuasaan atau memiliki jasa besar dalam kompetisi politik selain PEP dalam penelusuran direksi dan komisari penelitian ini menemukan ada beberapa nama yang masuk dalam list Panama Paper hal ini perlu sekali menjadi perhatian bagi PLN karena berarti ada bukan kecurigaan ada indikasi bahwa mereka berupaya untuk skip membayar pajak atau berusaha untuk mengurangi pajak dan pengertimaan negara hal ini harus menjadi perhatian PLN bagi TI Indonesia kesimpulannya penilaian CPEI terhadap 90 pengembang kit listrik yang mensponsori membangun dan mengoperasikan PLTU hanya 0,9 dari 10 skor ini sangat rendah karena bahkan tidak menyentuh angka 1 dan mengindikasikan bahwa perusahaan yang berbisnis di bidang PLTU di Indonesia tidak transparan sama sekali dalam aktivitas politik dan hal ini terbukti dari kebijakan-kebijakan yang perusahaan tidak sediakan di website untuk diakses oleh publik kemudian yang kedua kehadiran politically exposed person atau PEP di perusahaan yang berbisnis PLTU ternyata juga telah menjadi suatu hal yang lazim di sektor pembangkitan listrik ada papul dari 90 perusahaan yang memiliki PEP keberadaan PEP juga sebenarnya tidak memiliki konotasi buruk tapi keberadaan PEP juga perlu diberikan perhatian ekstra agar kebijakan publik di sektor pembangkitan listrik tidak dibajak oleh oligarki rekomendasi yang dapat TI Indonesia sampaikan yang pertama adalah publikasi perusahaan yang memiliki dan membangun PLTU waktu kami mencari database sebenarnya agak cukup kesulitan karena tidak banyak website yang memiliki database seperti itu dan kami harus double cross-checking apakah data ini betul apakah data ini salah karena kadang ada data yang oh iya di website A ngomong seperti ini tetapi di website B oh enggak kok seperti ini jadi kami perlu kami rasa sangat perlu untuk publikasi perusahaan yang memiliki dan membangun PLTU dan lebih transparan yang kedua yaitu penyusunan dan penegakan regulasi mengenai keterlibatan politik perusahaan yang ketiga adanya pengaturan praktik lobby ini yang seperti saya sudah katakan di awal terkait praktik lobby yang bertanggung jawab dan mekanisme revolving door itu belum diatur di Indonesia jadi sepertinya bukan sepertinya memang harus ada kebijakan terkait dua dimensi tersebut pengaturan praktik keluar masuk pintu atau revolving door dan yang terakhir transparansi pemilik matematik akhir atau beneficial owner dan identifikasi PEP beneficial owner dan PEP sendiri akan menjadi sangat penting supaya ada kejelasan dari PLN ada kejelasan bagi publik siapa pemilik siapa dan perusahaan PLTU pun harus menerapkan prinsip know your beneficial owner yang sudah dimandatkan lewat perpres nomor 13 tahun 2018 mengenai beneficial owner PEP juga diperlukan untuk diketahui oleh publik supaya publik tahu bahwa oh iya berarti ada atau tidaknya konflik kepentingan di dalam perusahaan tersebut agar lebih kompetitif di bidang usaha PLTU sepertinya cukup sekian mungkin abis ini bisa ditanggapi oleh para narasumber yang lain dan penanggap yang lain terima kasih terima kasih terima kasih atas paparannya ternyata kalau dari risetnya Transparas Internasional itu kelihatan banget kalau perusahaan PLTU itu masih sangat longgar dalam mengatur interaksi mereka sebagai pebisnis kepada pejabat publik jadi disitu nanti sangat rentang ada yang rentan adanya lobby-lobby yang gak transparan dan juga praktik konflik kepentingan itu juga bisa semakin mengemuka gara-gara perusahaan sendiri masih belum mengatur mana yang boleh mana yang gak boleh karena di Indonesia sendiri akses politik itu masih dianggap sebagai penentuk suksesan makanya gak heran juga kalau transisi energi dari energi kotor ke energi terbarukan itu sampai sekarang masih sulit berikutnya disini saya persiapkan ada Bang Faisal Basri untuk menyampaikan materinya silakan Bang Faisal Basri Pak Faisal Basri belum dianggit itu terima kasih Mas Ferdian Mas Danang Mbak Belisya dan kawan-kawan semua luar biasa saya rasa langkah TI Indonesia untuk memperkenalkan ini indeks ini atau pengukuran tentang politik politik ini setelah ini berangkali sawit karena dua ini yang telah membelenggu Indonesia jadi kita ini sudah disandera oleh dua komoditas ini nah politik ini nanti merupakan satu indikator indikator yang menjadi sangat penting untuk menelusuri proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan nasional nah jadi misalnya saya share beberapa beberapa ini aja mana ini tadi oh ini dulu nih Mitsubishi pull out from Vietnam coal plant climate concern gitu jadi kalau makin banyak kan ekspor kita nomor satu batu barak atau kadang-kadang nomor satu sawit bolak-bali aja itu nah jadi kalau pasar di luar negeri oleh karena itu saya katakan tadi ini mirip dengan sawit gitu menghadapi ancaman di pasar luar sawit juga kan begitu lepas dari kontroversi oleh karena itu supaya oligarch ini punya nafas yang lebih panjang harus diciptakan pasar-pasar baru di dalam negeri untuk mengabsorb porsi yang tadinya diekspor gitu oleh karena itulah kebijakan-kebijakannya ke depan buat dua komoditi ini akan diarahkan untuk pasar dalam negeri saya pernah suatu acara di berita satu TV itu dikeroyok sama orang KSP dan orang asosiasi komoditasnya nah itu dia tadi kelihatan kan oh ini Muldoko hubungannya dengan Batubara bagaimana kan bisa gampang ya Luhut hubungannya dengan Batubara seperti apa Mbak Mariyati jadi menanggapi nggak jadi ya Mbak Mariyati itu pernah cerita saya punya pengalaman menarik jadi bertemu dengan Pak Luhut waktu itu Pak Luhut Kepala KSP jadi terkait dengan EITI barangkali Extractive Industry Transparency Initiative itu EITI kita juga mengalami kemunduran sekarang ditaruh di Kementerian SDM gitu ya luar biasa justru Kementerian SDM yang menjadi salah satu stakeholders yang harus melapor gitu ini EITI nya di SDM sekarang itulah kebijakannya seperti apa seperti itu jadi taringnya dilucuti saya ingat waktu itu Pak Emil dalam satu pertemuan EITI itu marah-marah sekali tentang lamban EITI tapi kembali Mbak Mariyati cerita ke saya ketemu Pak Luhut itu di samping dia itu orang Tau Babara jadi perusahaan kita gimana gitu udah komplai belum dengan EITI gila gak di lingkaran istana yang kondisinya seperti itu nah oleh karena itu kembali bagi saya sebagai seorang peneliti walaupun gak intens lagi meneliti tapi sebagai seorang dosen dan peneliti yang bermanfaat untuk kita itu dari pendekatan TI Indonesia ini adalah link dengan perusahaan kalau di di luar negeri di Amerika kan gampang ya oke ada lobby lobby itu legal semua tapi harus dibuka dia nyumbang ke calon berapa macam-macam gitu nanti tercermin dari kebijakannya seperti apa in favor of rakyat penyandang dananya seperti misalnya asosiasi pengusaha senjata itu ya itu kan paling terkenal itu ya setiap undang-undang yang membatasi senjata akan di akan dijegal di parlemen gitu nah saya ingin menunjukkan beberapa saja ya beberapa saja untuk meyakinkan teman-teman teman-teman nih jadi saya sih inginnya dua ini ya sawit dan batubara ini karena betul-betul kita udah udah parah sekali deh gitu batas antara kekuasaan dengan pengusaha itu ya pengusaha dengan pengusaha itu makin blur gitu ya bahkan di beberapa tempat regulator itu merangkap sebagai pengusaha ya tidak ada undang-undang konflik of interest jadi bayangkan ketua apindo asosiasi pengusaha Indonesia itu di Lampung ya ketua apindo provinsi Lampung ada wakil wali kota nah yang begini begini menurut saya udah keterlaluan nah sehingga kita lihat semua 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 kebijakan itu in favor of pengembangan padahal ini kan harusnya pengendalian sudah levelnya tapi pengembangan mari kita lihat Indonesia Indonesia share-nya di dalam total reserve dunia kan cuman 3,7 3,7 kecil relatif kecil share-nya cuma 3,7 tapi lihat reserve-nya 3,7 tapi production-nya 7,5 yang artinya tingkat produksi Indonesia itu dua kali lipat lebih dua kali lipat dari share-reserve-nya artinya kita itu over eksploitasi jadi reserve kita akan lebih cepat habis betapa tamanya kita kemudian yang luar biasa lagi kita ekspor jadi share ekspor kita itu 26% jadi misalnya Amerika itu reserve-nya 23% tapi dia production-nya cuma 7,9 ekspor-nya cuma 6,8 jadi sekalipun reserve-nya banyak dia tidak eksploitasi maksimal contohnya Australia juga begitu Australia ini agak unik dia produksinya sedikit tapi dia ekspor-nya besar jadi tapi lebih parah Indonesia ya kalau kita lihat Australia kan reserve-nya 13,9% ekspor-nya 27,5% share-nya nah kalau Indonesia hampir sama itu share-export-nya walaupun reserve-nya 3,7% nah sekarang Indonesia mengalami ancaman ancaman seperti yang Mitsubishi tadi China pun mengalami ancaman karena nanti produk-produk dari China atau produk-produk dari negara yang listriknya dipasok oleh pembangkit listrik kotor itu akan diboykot akan didemo karena pencemar lingkungan dan sebagainya dan sebagainya oleh karena itulah Mitsubishi Corporation itu pull out dari Vietnam itu takut terkena imbas dari keterlibatannya dalam proyek-proyek energi kotor ini inilah yang harus diantisipasi oleh para oligarch itu ini nanti kita riset udah kita perpanjang yang namanya konsesi dibikinlah segala cara bikin segala cara dan sudah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan sudah dan akan terus dimasukkan jadi sekali lagi ini kembaran antara batubara dan sawit jadi misalnya undang-undang migas itu sudah tiga periode di DPR tidak dibahas-bahas tapi nanti ada rancangan undang-undang baru namanya undang-undang EDT rancangan undang RUU EBT energi baru dan terbarukan nah disitulah akan masuk kepentingan batubara dan sawit gitu ya di rancangan ya Anda tahu rancangan namanya juga rancangan ya rancangan yang sudah saya baca itu jadi akan dijamin perusahaan-perusahaan yang menghasilkan EBT ini harga yang tidak memungkinkan mereka rugi dan untuk itu disediakanlah pos di APBN namanya subsidi EBT gitu jadi sudah sampai ke sana mereka ini sudah sampai ke sana tidak isapan jempol itu yang Pak J.S. Friwinter sampaikan itu dan kita harus kemandangkan terus kepedulian tentang ini kalau kita peduli kepada masa depan bangsa ini agar tidak dibegal jadi ada pembegal negara ada pembegal partai gitu ya pembegal negara juga kadang-kadang orangnya itu juga nah tarinya ke sini kebauran energi pertama mana ada oligarch yang mau bauran energi yang progresif maka dia suruh kacungnya yang ada di pemerintahan eh jangan terlalu agresif pauran energinya gitu dan kita lihat kalau bisa dibandingkan dengan internasional kita belum sampai sembilan berapa sebelas persen itu ya belum sampai sebelas persen yang seperti Mbak Belisia katakan karena disitu ada energi baru kalau internasional kan renewable new and renewable energi kan tidak ada di dunia ini nah di Indonesia dibikin lah istilahnya energi baru dan terbarukan supaya sawit masuk supaya batubara masuk nongol nanti terbarukan nanti saya tunjukkan kelincahan mereka itu jadi mereka masuk ke terbarukan juga nanti menyamar gitu nah tengok yang namanya batubara ini peranannya masih sangat besar ini walaupun share-nya turun ya teman-teman ini tidak merupakan ancaman buat pengusaha batubara ini walaupun share-nya turun tapi volume batubara yang dibutuhkan meningkat sama seperti ini saya sekedar menunjukkan di Migas ya di oil jadi targetnya oil itu turun dari 33% ke 20% seolah-olah kesannya akan turun tapi dari segi volume penggunaannya masih sangat besar dari 176,5 million ton oil equivalent menjadi 285 ton oil equivalent jadi ini sangat tidak progresif jadi dari segi volume itu kebutuhan batubara masih meningkat luar biasa dua kali lipat kebutuhan batubara pada tahun 2050 dibandingkan dengan 2025 jadi dalam 25 tahun itu meningkat bisa mendekati dua kali lipat sama seperti minyak ini ya dari 176 ke 285 itu jadi kita tidak akan pernah mengalami satu apa ya satu progresifitas dalam kebijakan sekalipun Pak Jokowi sudah sepakat dengan Paris segala macam sabodo amat kata mereka itu Jokowi kan 2024 selesai jadi janji aja tinggi-tinggi Pak Jokowi gak apa-apa gitu ini yang pertama saya tunjukkan nah kemudian tidak pernah ada upaya untuk membalancing tadi dalam Tor TI itu kan ditunjukkan bahwa kenapa harga batubat batubat murah murahnya sebetulnya tidak murah batubara itu kalau unsur-unsur subsidi unsur-unsur kebijakan perpajakan lainnya itu diperhitungkan dan ongkos lingkungan juga dihitung jadi harus dimasukkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh karena itu nah gara-gara dominasi batubara juga sekarang dipangkas itu ongkos-ongkos yang membebani industri batubara misalnya limbahnya tidak tergolong B3 lagi kalau mereka mengolah batubara mengolah mereka bebas royalti jadi harga batubara lebih murah kalau harga batubara lebih murah maka mereka leluasa untuk menyogok dengan jumlah uang yang lebih banyak karena keuntungan mereka besar ya sebagian mereka bagi untuk memperoleh keuntungan-keuntungan karena kebijakan nah kebijakan-kebijakan ini kembali bisa kita korelasikan dengan political engagement ini semakin tinggi industri yang political engagement ini makin tinggi maka akan menikmati privilege perundang-undangan in favor of mereka itu nah ini contoh harusnya ya kita ini kan bicara sovereign wealth funds tapi di Indonesia sovereign wealth funds cari utang nah idealnya kan sovereign wealth funds itu dari sumber daya alam ya sebetulnya kita udah harus sudah punya SWF yang lebih kaya dari Timor Leste nah lihatlah Timor Leste itu mereka mengorbankan pertumbuhan untuk masa depan ya jadi mereka tidak gunakan minyaknya kalau Indonesia tidak gunakan batu baranya untuk dipakai sekarang saja tapi juga disisaikan untuk generasi yang akan datang nah seperti ini jadi Norwegia punya dana minyak sekarang dana minyaknya digunakan untuk mengembangkan energi terbarukan jadi pathnya harusnya kan kebijakan ke arah sana ya dana minyaknya kalau Indonesia dari PNBP sumber daya alam itu jadi bertransformasi ekonomi bertransformasi sehingga ancaman-ancaman climate change ini itu diinkorporasi di dalam kebijakan-kebijakan ini mah justru sebaliknya Indonesia nah sekarang ada beberapa yang terkait dengan proyek strategi strategis nasional karena ini kawitannya juga SWF SWF didirikan antara lain untuk membiayai proyek strategis nasional nah ini ada energi 15 ya 15 15 proyek energi sebagian besar sih memang bendung dan irigasi kemudian jalan tol ya tapi konsen kita kan di energi ada 15 oke ada di bidang energi ini kilang kilang macam-macam itu ya kemudian tangki penyimpanan oke ini juga tapi tidak perlu kita komentari sekarang ya ini kan ngaco juga gitu jadi kilangnya udah selesai kita pakai mobil listrik siapa yang beli ini gitu tapi ini state on Pertamina nah kita lihat ini untuk menambah nyawa ya ya menambah nyawa perusahaan-perusahaan yang sudah mengalami ancaman di pasar luar negeri dibikinlah proyek bombal namanya gasifikasi batu bara di Tanjung Enin oh jadi nanti kasarnya ya kasarnya gitu nanti PLTU ini bisa pakai gas gasnya dari batu bara gitu batu bara ini tidak tidak merupakan ancaman tapi ini udah bersih gasifikasinya untuk mengganti LPG jadi diciptakan market-market di dalam untuk memperpanjang nafas mereka itu pembangunan fasilitas kool to metanol di Kutai Timur nah ini coba cek siapa ini mungkin bakri ya kelompok bakri nanti dibuka aja deh sama TI kemudian ini pembangunan bahkan bakar hijau nah ini yang biofuel nih nah untuk batu bara dibikinlah gasifikasi sehingga nanti bayar royaltinya nol untuk sawit dibikin yang namanya biodiesel bahkan untuk solar sekalipun eh untuk gasoline sekalipun ya untuk premium untuk macem-macem itu jadi bukan solar saja akan digunakan dari sawit dan kalau ini terjadi maka mereka butuh tambahan lahan 6 juta hektare nah yang begini itulah yang bisa saya sampaikan jadi saya terima kasih kepada teman-teman TI mudah-mudahan akan terus ke sektor-sektor lain prioritasnya adalah sawit nanti ceritanya sama dan nanti kita kelopkan oh ternyata ini negara membuat aturan-aturan buat memupuk kesehatan dari oligarch dan sebentar lagi percayalah bahwa negara ini akan dikuasai oleh para bandit itu dan ujung-ujungnya teori banyak mengatakan long term economic growth kita akan semakin rendah dan lupakan Indonesia menjadi negara maju terkala merayakan 100 tahun Indonesia yang merdeka terima kasih terima kasih Pak Pak M. Faisal antara outlook global terkait komunitas batu bara dan juga titipannya di komunitas sawit buat TI juga memang kalau melihat sawit kayaknya juga sama-sama dikuasai oligarchy juga nah berikutnya kita bisa lanjut ke narusumber selanjutnya ada Mbak Mary dia nanti juga memberikan tanggapan terkait hasil riset corporate political engagement ini untuk korporasi tersebut silakan Mbak Mary baik terima kasih Mas Ferdian Yazid apakah suara saya cukup kedengaran ya udah jelas Mbak oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sore Bang Faisal Pak Amin Sunariadi Mas Danang dan kawan-kawan semua saya lihat disini ada banyak yang hadir 58 orang dan saya lihat ada beberapa juga dari korporasi dari praktisi energi dan juga praktisi governance ya saya appreciate dengan apa namanya corporate political engagement survey atau indeks yang dibuat oleh CI Indonesia dan saya kira ini yang pertama kali untuk sektor batubara di Indonesia ya dan khususnya ingin melihat dari apa namanya perusahaan yang memiliki PLTU khususnya pembangkit listrik tenaga uap batubara nah saya pikir temuan-temuan ini sangat penting terutama kalau kita dalami dari lima aspek indeks itu yaitu seperti controlling ekosistem jadi ekosistem baik di dalam perusahaan maupun pemerintah maupun ekosistem masyarakat bagaimana dalam hal ini political engagement dari korporasi itu bisa mempengaruhi pencegahan-pencegahan korupsi dan juga bisa berupaya untuk menurunkan resiko saya mau nanggapin pada lima poin ini juga sedikit membandingkan dengan peraturan di global dan di Indonesia baiknya bagaimana tapi subyek dari corporate accountability corporate transparansi maupun keterbukaan dari corporate political engagement dari korporasi ini ada tiga yang pertama di level korporasi itu sendiri yang kedua di level kebijakan atau policy-nya kebijakan adalah cara sebuah jurisdiksi yaitu negara pemerintah untuk mengatur korporasi dan aktivitas-aktivitas korporasi tersebut dan yang ketiga kita perlu lihat dari sisi makro atau politiknya gitu nah di dalam politik ini nanti kita melihat makhluk-makhluk politik institusi-institusi politik dan sistem politik sedangkan di kebijakan ada sistem kebijakan sektor energi batubara sektor integritas dan anti korupsi dan di aspek korporasi ini sangat penting karena indeks ini mengatur makhluk yang bernama korporasi dan khususnya hari ini adalah aktivitas korporasi yang berkaitan dengan lobby lobby kebijakan yang berkaitan dengan political engagement dan political engagement ini dilihat dari lima aspek yang pertama misalnya kontrol ekosistem menurut saya di level korporasi kebijakan dan politik itu harus ada apa namanya upaya-upaya pencegahan tersendiri yang kita harus adari resikonya jadi berbasis pada resiko kenapa political engagement dari korporasi itu perlu diatur kenapa negara perlu hadir di sana karena aktivitas political engagement korporasi yang tidak diatur itu berpotensi pada yang kita sebut pertama adalah tidak fair di dalam bisnis karena lobby-lobby politiknya tidak terbuka tidak ada dana yang didisclose dari aktivitas loginya dan tidak bisa difahami oleh publik siapa lobbyistnya beda dengan di US misalnya yang mana lobby itu diatur pasti sudah diketahui siapa lobbyistnya karena terregister dengan baik kemudian ada dana lobbynya itu didisclose di laporan keuangan dilaporkan kepada departemen kehakiman di US dan sebagainya di Indonesia sama sekali tidak nah kemudian dari level kebijakan memang dari 5 indikator political engagement yang disurvey oleh indeks PA ini banyak sekali loophole atau bahkan tidak adanya kebijakan atau absence of policy jadi kebijakan itu sama sekali tidak ada ada beberapa terutama misalnya hanya ada di control of ecosystem tapi tidak holistic control of ecosystem itu tergantung pada korporasinya kalau korporasi ingin kompetitif dia ikut ISO misalnya dia ikut apa namanya standar-standar kode etik dia men-disclose konflik of interest komisaris pendiri political express personnya di-disclose tapi itu berbasis pada self self awareness kesadaran dari korporasi kemudian disclose beneficial ownership misalnya itu juga masuk ke dalam control of ecosystem jadi itu juga berbasis pada keinginan perusahaan kalau dia mulai men-disclose DO-nya beneficial ownership itu tujuannya buat dia sendiri dan yang kedua memang memenuhi kewajiban negara beruntungnya Indonesia telah memiliki perpres meskipun bukan sesuatu yang sangat ideal idealnya harus ada di undang-undang kita telah melakukan beberapa upaya-upaya untuk mencegah praktek abuse by corporation melalui aktivitas political engagement ini tapi menurut saya belum cukup belum cukupnya dimana misalnya kalau bicara control of ecosystem sekarang mungkin sangat populer yang kita sebut ESG environmental social and governance dan political engagement ini masuk ke dalam governance aspek governance saja untuk korporasi di Indonesia menurut saya masih terdapat inadequate regulation tidak cukupnya regulasi atau kurang ketatnya regulasi dan sebagainya yang pertama regulasi beneficial ownership sudah ada tapi kepatuhannya masih rendah disclose beneficial ownership yang kedua tidak ada juga aturan untuk mendisclose beberapa informasi project by project level laporan keuangan yang lebih disaggregate mungkin kita perlu bicara juga tentang standar akuntansi laporan keuangan dan sebagainya saya menduga beberapa dana-dana lobby yang dilakukan oleh perusahaan itu justru hanya ditaruh sebagai marketing fee terus dana manajemen atau dan seterusnya jarang sekali mungkin ya nanti bisa kita cek dari teman-teman TI perusahaan di Indonesia memention dana lobby misalnya seperti itu nah kalau di US itu harus transparan menyebutkan dana lobby dari perusahaan-perusahaan korporasi tertentu untuk melakukan lobby karena lobby di US itu diatur dibolehkan kalau istilahnya di Indonesia itu halal gitu ya tapi tidak boleh swap tapi tidak boleh swap dan harus dilaporkan kepada Departemen Kehakiman US kalau di Indonesia selain gak diatur yang menang itu bukan argumentasi tapi swap nah kalau di US lobby itu justru lobby itu adalah periset biasanya punya tim yang dia punya data yang lengkap gitu ya dia juga melakukan apa namanya kayak market intelijen berbasis analisis berbasis data dan sebagainya dia adalah sebuah jasa begitu yang yang dikenakan kepada perusahaan ya kemudian selain harus melaporkan dan teregister apa namanya korporasinya maupun orang-orang lobbyistnya mereka tidak boleh melakukan swap dan harus transparan jadi begitu begitu lobbyist melakukan swap dia sudah kena pidana seperti itu tapi kalau di Indonesia selain tidak diatur lobbyist ini praktek swap saya duga banyak sekali jadi permainan di bawah tangan lobbyist di US itu justru menggunakan argumentasi siapa yang menang itu argumentasi contohnya misalnya ketika misalnya lobbyist itu di hire oleh asosiasi perusahaan ekspor tangan misalnya ada legislasi di DPR atau di Kongres sana ya di Senat ingin membahas tentang larangan ekspor produk di US ke luar negeri dan sebagainya tapi para asosiasi perusahaan ini sebenarnya menginginkan ekspor dan seterusnya maka yang dikumpulkan adalah argumentasi berbasis data berbasis riset dan debat dan yang melakukan lobby itu satu-satu kepada fraksi kepada personel dan sebagainya dan dia legal sebagai lobbyist begitu jadi lalu terjadi pertempuran ide pertempuran ide pertempuran data dan sebagainya bukan seperti disini selain abu-abu bisa jadi pertempurannya adalah balas budi jabatan politik dan kemudian dana bisa jadi ya swap dan sebagainya dan pengaburan-pengaburan bentuk transaksi yang lain pakai kode-kode lah ya ada yang ya kita tahu kalau di Amerika misalnya political funding atau itu ada istilah pork barrel politik misalnya kalau tadi Bang Faisal menyebut untuk apa namanya pedagang senjata dan sebagainya bahkan lobby itu mengikuti semua kebijakan negara dan sebagainya nah ada sebuah report kalau tidak salah saya saya tadi baca bahkan perusahaan yang sangat besar itu bisa mengeluarkan dana lobby yang anggarannya terlebih besar dari anggaran rapat kongres misalnya dalam satu tahun karena semakin besarnya beberapa usaha-usaha korporasi yang memerlukan lobby itu sebagai salah satu contoh di mana data-data dana lobby itu bisa diakses dan bisa dipublikasi kepada umum kepada masyarakat umum resiko tidak transparannya aktivitas lobby adalah tidak adil dalam melakukan kompetisi yang kedua tentunya yang terjadi adalah monopoli itu sudah jelas dan yang ketiga adalah siapa yang punya dana dia yang menang karena disitu yang terjadi adalah hukum rimba di mana uang yang bermain dan juga power nah di negara-negara seperti Indonesia misalnya pasar reformasi tentunya saya selalu memakai adegium politik dan power itu sangat dekat dengan sumber daya sumber daya strategis di mana sumber daya strategis itu adalah letak materialitas dari money atau uang atau aliran money flow di Indonesia misalnya sektor batubara ini kan sebenarnya generasi ketiga dari ekonomi konservatif kita sebagai negara kaya sumber daya alam mungkin yang pertama kita zamannya logging ya zaman Soeharto tebang-tebang hutan yang kedua kita zaman plantation nya sawit dan yang ketiga adalah batubara yang terutama dimulai sejak 2009 dengan booming puluhan ribu izin tambang batubara dan sebagainya yang tentu orde baru ini juga ada apa namanya oligarki oil and gas ya sejak orde baru sampai sekarang yang mungkin relatif stabil tapi resiko yang ketiga tidak transparannya kegiatan political engagement ini selain monopoli tidak adil adalah resiko-resiko justru resiko korupsi dan yang kedua adalah tax evasion tax avoidance penghindaran-penghindaran pajak kepada negara nah menurut saya ini sudah membahayakan jadi seperti predator predator ekonomi yang sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara itu sudah sama bahayanya levelnya dengan teroris saya pikir karena dia menyebabkan akses publik terbatas kompetisi publik terbatas terhadap ekonomi karena adanya monopoli dan dia korupsi yang mengejala di semua sektor dia melanggengkan korupsi dan ketersutupan dari aktivitas lobby ini terutama yang menyebabkan langgengnya PEP political exposed person dan political exposed person ini justru hadir di lintas generasi kalau kita selalu bilang siapapun presidennya yang menang adalah oligarki siapapun berapa tahun berapa periode pun pemilu langsung yang menang adalah partai itu partai itu partai itu karena apa tidak ada regulasi tidak ada sanksi tidak ada keinginan politik tadi saya melangkah lagi dari policy kepada politik tidak ada keinginan politik bersama pasal reformasi ini untuk menjadikan governance itu sebagai perjuangan konstitusi jadi menurut saya aktivitas korupsi itu sama dengan terorisme jahatnya karena menyebabkan sekian generasi kita lost generasi itu bukan karena lost tidak punya jabatan tapi justru lost karena opportunity untuk menjadi cerdas untuk naik kelas melakukan vertical mobilization baik dari power menduduki fungsi politik menduduki jabatan publik menduduki membuat perusahaan yang kompetitif itu tertutup oleh aktivitas oligarki yang diamini oleh kebijakan dan politik yang buruk yang belum baik saat ini dan kita kelihatannya sudah mencapai 100 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi upper middle income countries tapi cara berfikir kita kita punya banyak orang-orang pintar kita punya banyak scholar kita punya banyak orang yang berdedikasi baik champion di pemerintahan di legislatif dimanapun saya melihat banyak orang-orang baik tapi kita sama-sama masih mengamini yang disebut dengan political ex-person sangat tidak malu-malu tidak memiliki etika kalau kita melanggar dari segi undang-undang menurut saya itu legal dalam hal ini melanggar hukum iya atau tidak dengan bukti tapi menurut saya melanggar etis itu di atas undang-undang harus dijadikan jadi misalnya begini kita selesai menjadi menteri mungkin sebelum menjadi menteri kita sudah mengincar atau sudah di lobby untuk menjadi komisaris di perusahaan tertentu revolving door regulasi ini seharusnya ada bagi pejabat publik bukan hanya saya lihat di periode Pak Jokowi pertama atau mungkin Pak SBY dulu juga sudah pernah mengatakan tidak boleh rangkap jabatan tidak hanya rangkap jabatan tapi masa jeda itu harus ada dan jangan dijadikan sebagai budaya begitu jadi lulus dari parlement sebenarnya dia sudah menduduki jabatan di perusahaan yang perusahaannya itu related to kementeriannya itu banyak sekali orang kementerian perekonomian orang level eselon level dirjen itu begitu sudah masa jabatan selesai atau pensiun dia sudah menduduki perusahaan-perusahaan yang mana perusahaan itu adalah klien dia di dalam kebijakan menurut saya etis itu menurut saya rasa malu itu lebih tinggi etika itu harus lebih tinggi daripada sekedar hukum karena hukum di Indonesia belum memungkinkan untuk adanya masa jeda untuk revolving door political finance undang-undang 7 2017 tentang pemilu telah mengatur batas maksimal korporasi dan personal bagi capres legislatif dan juga DPD yang kedua wajib mempublikasi tidak boleh double dan sebagainya tapi menurut saya masih kurang undang-undang politik ini mungkin KPU dan Bawaslu harus membuat peraturan terobosan agar menyampaikan beneficial ownership diskusurnya sesuai dengan mandat perpres 13 2018 dan yang kedua KPU dan Bawaslu membentuk tim pengawas atau investigasi untuk melihat bagaimana apa namanya penyumbang itu dilakukan investigasi tidak hanya di audit gitu ya karena saya melihat karena maksimal misalnya 25 miliar untuk korporasi 2,5 miliar untuk korporasi mirip hampir di semua negara semua korporasi itu tidak hanya menyumbang pada satu calon tentunya dia menyumbang banyak calon tapi tidak menutup kemungkinan memakai nama lain kalau batas maksimal telah terpenuhi dia memakai nama lain dan sebagainya tapi ada deal-deal dari sumbangan-sumbangan tersebut selain disclose beneficial ownership kenapa penting dalam dana politik itu karena untuk kita perlu mencegah aktivitas controlling by by sedikit orang gitu ya jadi banyak yang menyumbang pada semua calon siapapun yang menang dia tetap menang dan yang karena tidak transparannya akhirnya kepala daerah bisa jadi menteri bisa jadi presiden dan anggota legislatif itu menyalahi mandat dia yang dibelikan oleh rakyat tapi dia memenuhi mandat yang diberikan oleh political fundernya nah ini juga sudah sangat melanggar konstitusi dan sangat predator bagi perekonomian kita saya pikir itu tanggapan saya secara umum saya pikir perusahaan asing perusahaan dalam negeri dan sebagainya itu market itu tentu harus melihat kompetitifness dan keberadaan ISG standar kemudian keberadaan policy keinginan politik dari pemimpin-pemimpin kita dan masyarakat juga masyarakat ini perlu dipahamkan bahwa bagaimana sih corporate accountability itu bisa mempengaruhi politik dan masyarakat juga bisa memilih partai-partai atau calon-calon yang tidak dipengaruhi oleh korporasi-korporasi yang melakukan pelanggaran HAM melakukan pelanggaran lingkungan dan sebagainya jadi mungkin kalau terbuka informasi sumbangan dan political engagement atau lobby juga itu terbuka maka masyarakat bisa memilih yang hitam mana yang putih mana dan terjadi yang kita sebut dengan rise to the top jadi berkompetisi kepada hal-hal yang baik dan itu tidak akan tercapai kalau tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari aktivitas political engagement saya pikir itu dulu karena pajak money laundering melaporkan harta kekayaan PEP di Indonesia saya pikir belum wajib juga dibuka saya pikir melalui DO dan harta kekayaan dan mungkin data pajak untuk pejabat publik itu bisa disatukan dan di dalam kampanye pemilu kita minta declare semua calon itu harus politik luwil dari KPU bawaslu dan juga parlemen di dalam undang-undang pemilu dan kayaknya kita masih jauh untuk ke sana tapi tidak perlu pesimis ada banyak langkah yang harus kita lakukan selama masyarakatnya harus memahami bahwa perusahaan yang tidak transparan yang tidak membuka political engagementnya itu pasti yang akan merugikan masyarakat itu dari saya sementara terima kasih terima kasih atas tanggapan risetnya Mbak Mary memang tadi beberapa hal disebutan Mbak Mary itu sebenarnya bisa banget diintegrasikan ke riset ini misalkan tadi kodid internasional itu sudah berkembang namanya standar ESG atau environment social governance itu yang bertujuan agar antara people planet and profit itu masih dalam satu koridor jadi ketika berusaha itu nyari profit nggak nyampe merusak lingkungan dan juga nggak nyampe berkonflik dengan masyarakat dan memang kalau yang saat ini kita lebih fokus ke elemen G-nya governance atau kelola nanti bisa dilengkapi juga berkolaborasi dengan riset dari rekan-rekan NGO lain kemudian juga mengenai riset yang terkait transparansi proyek dan bayi proyek ini memang seperti yang disampaikan juga di riset kita itu juga sudah kesulitan minta data kepalan juga nggak dikasih makanya kita menggunakan data yang kita compile dari website independen yaitu global call plan tracker nah ini juga disini memang website itu juga masih struggling nyari data misalkan kalau proyek by proyek kan juga dikasih tahu berapa selain kapasitas pembangkit mungkin juga siapa saja yang ikutan jadi sponsornya terus juga siapa saja financiernya itu juga masih struggling makanya juga butuh transparansi juga dari PLN terkait data-data siapa saja yang mengerjakan proyek-proyek listrik di Indonesia kemudian lanjut ke sesi pertanyaan ke sesi tanya jawab disini sudah ada satu pertanyaan itu dari Pak Raden Edy dia menanyakan bahwa apakah hasil dari penelitian juga menganalisa hubungan variable political exposed person dengan decision making dan juga performa perusahaan kalau riset kali ini kita sampai stop dulu Pak baru melihat bagaimana skor pengaturan keterlibatan politik perusahaan dan juga berapa banyak sih political exposed person di perusahaan karena ketika kita coba mencari siapa-siapa saja yang menjadi political exposed person sendiri itu juga tantangan besar mungkin awalnya kita kira sebulan-dua bulan kelar gak taunya bahkan sampai empat bulan dan dari 90 perusahaan yang kita cek itu ternyata cuma ada 40 perusahaan yang kedetek PP-nya sisanya 40 perusahaan yang lain sama sekali gak tahu informasinya jadi kalau misalkan nanti kita sampai masuk kerana bagaimana ada PP terus decision making dan performance bagus atau enggak itu nanti juga takutnya gak berimbang ketika kita melakukan perbandingan disitu Pak Radinedi tapi itu juga jadi next step yang sangat marik bagi riset kami kemudian juga ada pertanyaan dari Mas Akil dari Jakarta Post dia ingin bertanya bahwa yang pertama itu Indonesia masih tergantung pada energi betubara karena rendahnya transparansi politik pembangunan PLTU yang melakukan lobby seperti yang ditunjukkan oleh CPI ini atau sebaliknya yang kedua tentang potensi korupsi apakah ada diantara PYP yang sudah terindikasi terlibat di kasus korupsi baiknya sudah diputuskan pengadilan maupun yang sedang dalam investigasi KPK apakah dia dipertimbangkan dalam penilaian PYP dan yang ketiga apakah PLN kementerian BUMN atau kementerian SDM diminta respon terkait penilaian hak si lahir CPI ini jika ada bagaimana mungkin Mas Danang dan Beli bisa memberikan sepatah-sepatah jawaban oke terima kasih Didi yang yang pertama tadi yang ini yang Mas Edi tadi yang soal apakah ada kaitannya antara politik dengan performan saya saya kebayang sih kalau ini kita regresi gitu kan ini ada berapa politik dan kemudian kemudian meningkat enggak ini keterja perusahaannya karena saya teringkat ada riset serupa di Vietnam dan ternyata memang yang di sana seperti itu tapi itu mengandalkan ada data yang cukup lengkap masalahnya kalau di konteks batubara dan pembangunan ini tidak semua informasi tersedia dan mungkin kalau riset seperti ini mungkin biar teman-teman akademisi yang mengerjakan ini dan kalau mau dicari datanya barangkali cuma perusahaan yang yang TBK saja karena masalahnya pembangunan ini tidak semua TBK sebagian besar bukan perusahaan publik jadi menjadi agak susah itu untuk untuk diukur bahkan sebetulnya agenda kami berikutnya sebetulnya adalah membuat platform ini menjadi crowd platform jadi kami akan buat website kami share semua data perusahaan dan informasi struktur perusahaannya mudah-mudahan nanti ada yang bisa menengkapi karena banyak perusahaan yang tidak kami ketahui sebetulnya misalnya proyek Banjarmasin B itu kami tidak tahu sama sekali kami cek di proses yang tidak ada dan terbatas sekali informasinya atau beberapa perusahaan lain di berbagai daerah yang kami juga tidak tahu informasinya ini siapa atau ada nama-nama menarik misalnya ada nama sosok namanya Dewi Kam Dewi Kam dan Muhammad Yassin kalau tidak salah itu ada di banyak perusahaan PLTU kami semua juga tidak tahu dengar-dengar dari beberapa teman jurnalis ini spesialis di industri pembangkit tapi tidak ada liputan yang menyeluruh yang cukup lengkap tentang Ibu Dewi Kam ini kalau boleh saya sebut ibu namanya nama perempuan dan Muhammad Yassin karena ada di beberapa perusahaan saya kira terkait dengan Busua tapi ternyata tidak cuma di Busua di beberapa perusahaan yang lain juga jadi ini masih banyak agenda berikutnya kalau baik kami kami akan membuka ini menjadi satu website dengan semua bisa mengakses dan semoga bisa melengkapinya berikutnya berikutnya Mas Akil ini apakah Indonesia masih tergantung energi karena rendahnya transparansi politik atau ini saya kira tentu kalau menjawab itu ada banyak faktor ya faktor jawaban normatif ya kalau dari pemerintah barangkali kalau energi besi ini ongkosnya mahal tapi ongkos itu menjadi sangat relatif seperti disampaikan Bang Faisal tadi batubara murah itu juga karena dibuat murah nanti Bang Faisal bisa menjelaskan lebih detail lagi soal harga ini sebenarnya bisa relatif juga tetapi di sisi lain kita tidak bisa menafikan bahwa ada banyak kepentingan elit politik oligarki yang sebenarnya sangat tergantung kepada batubara ini itu yang saya kira menjadi hal yang tidak bisa diapakan sama sekali jadi ya kalau bahasa ini politik ini politik bukan soal ekonomi kemudian apakah potensi korupsi kita tidak tahu persis tapi yang jelas ada satu kasus yang melebatkan Johannes Kocow tadi dan apakah yang lainnya juga ada kita juga kurang tahu persis tetapi saya kira selalu terbuka dan untuk itu dan terutama untuk mencegah itu makanya perlu transparan ini yang soal yang pertama itu transparansi jadi kalau bilang korupsi ada tidak persat pertama dari pencegahan korupsi adalah transparansi dalam satu hal PLN itu tidak transparan dalam soal pembangkit-pembangkitnya terutama kontraktor-kontraktor yang menyupai listrik atau menjual listrik kepada PLN ini yang saya kira perlu kita dorong sama-sama nah kemudian bagaimana respon dari pejabat pemerintah kami akan akan sampaikan ini kami sudah sampaikan tetapi masih mengatur waktu untuk bertemu dengan PLN kementerian BUMN dan juga pejabat-pejabat terkait lainnya terkait dengan ini jadi jadi butuh waktu untuk mendapat respon lengkap dari mereka karena untuk ketemu juga butuh waktu karena tadi mendapatkan informasinya juga ternyata juga tidak mudah mungkin juga memberikan ini juga tentu kami kirimkan tetapi kami masih-masih belum dapat respon seperti apa tentu akan kami kejar kira-kira seperti apa respon pemerintah ini yang saya kira ini bisa dilakukan jadi agendal kami berikutnya memang tadi membuka informasi ini dan ke depan menyambut lontaran Bang Faisal tadi sawit Bang terima kasih Bang nanti kami akan coba ini bikin serupa untuk sawit ya artinya kan sudah mulai melanjutkan riset yang sudah dilakukan teman-teman lain kalau tadi ini kan sebenarnya riset yang ini sebetulnya melanjutkan pekerjaan teman-teman IJW yang membukar sebetulnya membuka informasi tentang kepemilikan oligarki kami mengukurnya dan sekaligus melengkapinya ada kepentingan pemain-pemain dan aktor-aktor lainnya kemudian kalau sawit saya kemudian buka-buka itu ada teman-teman TUK yang sudah mengumpulkan informasi tentang kepemilikan lahan oleh para oligarki ini dan mudah-mudahan kami bisa melanjutkannya lagi jadi terima kasih inputnya kami akan usahakan untuk melakukan itu terima kasih dari saya jadi saya kembali jadi jadi mungkin aku nambahin sedikit jawaban dari Mas Danang tadi ya silahkan Beli oke oke kirain mati aku bantu jawab untuk yang nomor dua yang tentang potensi korupsi apakah ada diantara PEP yang sudah terindikasi terlibat di kasus korupsi baik yang sudah diputuskan pengadilan maupun yang sudah investigasi KPK apakah tidak dipertimbangkan di penilaian PEP sejauh yang saya dan teman-teman lakukan dalam penelusuran PEP ini ada dua nama kalau tidak salah dua sampai tiga dua dua nama yang sebenarnya kami tidak menggolongkannya sebagai PEP tetapi waktu itu mereka ada di kasus PLT Urial 1 merupakan jajaran direksi suatu perusahaan tapi kalau misalnya nanti untuk lebih lengkapnya harapannya seperti Mas Danem bilang bisa dibuka langsung semua datanya setelah ini selesai dan ada yang bisa membantu kami juga dalam melengkapi data tersebut gitu sih Mas thank you terima kasih Beli atas penjelasannya mungkin ada beberapa pertanyaan lain dari rekan-rekan yang hadir dalam diskusi kali ini nampaknya juga tidak ada pertanyaan lanjutan kemudian mungkin saya juga mau ini nih kalau tidak pertanyaan lanjutan bisa kita tutup diskusi peluncuran corporate political engagement indeksnya dan mungkin saya kasih kesempatan juga keempat pembicara ini untuk memberikan kalimat statement penutup untuk next step terkait corporate political engagement ini mungkin dari Mas Danang dulu oh Bang Faisal dulu namun yang pertanyaan tadi apakah ketergantungan pada PLT seperti apa faktor-faktornya apa saja mungkin kita fokusnya ke Jawa 9 Jawa 10 dulu jadi saya herannya PLN kok kelihatannya nggak mau dibantu gitu ya PLN kan kelebihan pasokan listrik nah kemudian muncul Jawa 9 Jawa 10 dulu itu tidak tidak masuk di dalam perhitungannya penyandang dana dari Korea itu tiba-tiba sekarang masuk lagi nah itu kan Prayogo Pangestu nah itu kan gede sekali gitu jadi ini sangat membantu kok gairah PLN sendiri nggak mau dibantuin gitu ya untuk membatalkan itu yuk kita rame-rame batalkan teman-teman udah bikin petisi kita udah diskusi dengan teman-teman di Korea di Korea nya ada demo di sini nggak ada demo di Korea nya mendemo apa apa bank yang membiayai di sana gitu ya jadi jadi bingung juga terus saya kaget gitu kalau PLN itu tidak membuka gitu ya jadi saya sekarang saya terus terang dengan beberapa teman kan apa ya rutin tuh bertemu dengan direksi PLN gitu ya menyampaikan apa yang terjadi sekarang saya jadi males kalau PLN nya seperti ini PLN nya kok mau dibantu kok susah bener gitu kasih umpan kita apa kalau PLN seperti ini lama-lama saya enak juga gitu sama PLN terus Mas Amin nya kemana gitu ayo dong Mas Amin nya ngomong gitu ini buat kita nih sekarang nggak bisa lagi terlalu banyak toleransi ya kita harus menciptakan garis saya komit deh dan saya ngajak teman-teman juga yang selama ini apa ya support apa tuh influencer influencer gitu yang suka dikasih pandangan apa dikasih background gitu dengan PLN saya dengan tulus gitu ingin bantu PLN misalnya kemarin apa subsidinya mau dihapus gitu-gitu ya tapi kalau mereka sendiri enggak udah deh saya mengisolasikan diri saja sama kegiatan-kegiatan seperti itu tadinya saya respect dengan PLN karena keterbukaannya dulu kan sudah taken sama TI ya Mas Denang ini hilang sendiri hilang semua nah ini kan sekali lagi menunjukkan betapa teman-teman sendiri yang sudah masuk ke dalam kekuasaan menjadi sangat repot gitu rasanya kita harus makin tegas saya juga melihat sedih gitu ya teman-teman sendiri coba memengaruhi kita menawari iming-iming supaya kita tidak ngomong gitu saya nih sendiri mesti diiming-imingi proyek gede gitu sama teman-teman sendiri gitu ya ini kan udah menurut saya udah keperlaluan jadi teman-teman aktivis anti korupsi lagi yang nawarin saya itu sekarang ada di dalam kekuasaan jadi membuat saya geram gitu oleh karena itu menurut saya kita tidak harus menarik garis kalau begitu dan kenyataannya memang merembet kemana-mana jadi kan ini kan kayak si Johannes Kocok kan ini orang bermasalah dari dulu dulu tuh bisnisnya di tekstil tuh ya oh macam-macam nah kemudian kalau kita lihat Prayogopanges itu kan pemain lama juga udah ngabisin hutan kita udah dapat subsidi banyak di petrokimia lewat Chandrasri kan sekarang mainnya di kayaknya kok main-main seperti ini dan saya kaget lagi kembali di Sawit ya Mertua Sitorus Raja Sawit eh tiba-tiba dia punya dua pabrik juga di di Gula Rafinasi di Gula Rafinasi itu ada grupnya Mertua Sitorus ada Edi Kusuma ada Tommy Winata gitu itu lebih sedikit mas cuman sebelas lebih gampang mas kita cari terkaitannya nah itu sumber uang dari situ yang menyogok saya itu ya ditawarin 500 juta proyek gampang gitu ya jadi sudah jelas ada jadi ini jadi political vehicle untuk jadi mereka membesarkan politisi sehingga politisinya itu punya akses terhadap dana yang besar buat pemilu nanti nah mereka dapat apa namanya kompensasi dalam bentuk apa lisensi impornya semakin diperbanyak dan di luar yang sebelah itu tidak akan dikasih lisensi impor ya kalau teman-teman tertarik saya welcome untuk menyebut orang satu-satu itu yang menyogok saya juga yang teman-teman kita itu nyogok dalam tanda petik ya dengan begitu saya makin percaya pasti ada apa-apanya kaitan antara kekuasaan dengan asosiasi-asosiasi bisnis ini jadi selain bicara tentang perspektif apa apa namanya perspektif Jeffrey Winters juga saya teringat McIntyre yang membahas lalu-lalu itu tentang hubungan bisnis dan politik di Indonesia saya pikir tadinya di era reformasi fenomena ini sudah hilang rancis sudah hilang sehingga saya tidak ajarkan lagi di mata kuliah ekonik politik waktu itu ternyata makin merajalela jadi ayo kita dalami itu Andrew McIntyre dan mungkin terakhir dari kalangan dunia penelitian saya berharap juga kampus itu semakin membuka sekat-sekat antar fakultas jadi kalau di luar negeri ekonom dan politik itu risetnya barang di Indonesia politik sendiri ekonomi sendiri untuk membahas ini kayaknya kita semakin udah deh Mas Danang aja yang membuka sekat-sekat itu saya juga menggedor dosen-dosen di berbagai universitas untuk ada kajian transdisipliner link between demokrasi and development inequality poverty dan sebagainya supaya diskors seperti ini semakin banyak di Indonesia Mas Danang terima kasih mungkin saya saya dulu dinutup terima kasih Bang Faisal jadi saya nyambut yang terakhir tadi lintas disiplin jadi semoga nanti makin banyak yang seperti ini Daron Acemoglu dan James Robison Daron Acemoglu itu ekonomis James Robison itu politik jadi kalau nggak gitu mereka tidak bisa membuat karya-karya yang monumental jadi kalau di luar negeri itu di kamus-kamus luar itu udah biasa itu lintas-lintas disiplin dan lintas ini jadi justru pertemuan itu membuat itu dan mudah-mudahan ini berikutnya ya tadi kalau saya nawain Bang Faisal mungkin mungkin mencoba ini Bang Faisal kalau saya dari dulu Bang Faisal ini sudah berapa kali ditawari komisaris ada lagi yang coba nawarin yang lain nggak mempanangi posisi komisaris Bang Faisal makanya ditawarin yang lain tetapi saya kira ini yang apa jadi ini 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 secara umum inilah sebetulnya gambaran ekonomi politik di Indonesia yang yang belum banyak berubah artinya bahwa relasi antara bisnis dan politik ini semakin kabur gitu ya jadi ketika teman-teman menyelesaikan laporan ini saya mikir apakah perlu kita bikin volving door gitu ya aturan keluar masuk itu orang yang punya perusahaan sekarang juga ada di pemerintahan gitu dengan santai tadi dan cerita Bang Faisal tentang tomba barat tadi pengalaman Bang Faisal itu sangat-sangat real artinya ini menjadi tantangan kita bersama gitu ya apalagi kemarin waktu itu juga kalau masih ingat 2019 2016 ya atau 2014 itu laporan tempuh semakin banyak pengusaha yang menjadi anggota DPR nah artinya kemudian aturan-aturan soal revolving door donasi politik dan indikator-indikator lain yang diangkat ini sebetulnya menurut saya justru semakin penting dan semakin relevan gitu ya artinya celah yang semakin kabur itu tentu akan dibuat oleh mereka yang memegang kekuasaan dan menurut saya tugas kita semuanya untuk membuat batasnya juga semakin jelas dan relasi-relasinya juga semakin diatur gitu ya agar kemudian tadi kekuatiran Bang Faisal tadi bahwa ini saya belajar tadi bahwa mengapa sih banyak batu bara satunya ya ternyata di pasar dunia batu bara semakin surut sehingga kemudian harus dibuat pasar di dalam negeri agar mereka terus beroperasi dan kemudian mereka bisa memberikan donasi juga ini artinya ini hanya ya kontribusi mungkin kecil sekali tapi mudah-mudahan kami akan teruskan dengan berbagai tadi platform dan juga riset serupa di sektor-sektor lain sehingga bisa memberi kontribusi bagi kita semua bukan cuma di kalangan aktivis tapi juga atas demisi dan juga civil society secara umum demikian dari saya terima kasih Didi ya terima kasih atas kalimat penutupnya Mas Danang mungkin Mbak Meri ada sepatah dua patah kata sebagai kalimat penutup ya saya mengamini pertanyaan dari Mas Akil dari Jakarta Post tadi bahwa ini semakin mengkonfirmasi bahwa politik energi kita masih bermasalah dimana logika saintis sudah mengatakan bahwa ini akan stranded aset dari segi investasi dari segi resiko RUPTL yang ambisius kemudian target CLTU yang sudah menyalahi RPGMN janji presiden untuk apa namanya renewable energy janji pemilih itu juga sudah disalahin dan juga belum lagi janji internasional yang lain Paris Agreement NDC kita dan sebagainya jadi ini sudah semakin mengkonfirmasi bahwa masih merajalilannya PLTU Batubara itu karena logi politik yang tidak transparan bisa juga yang berkaitan dengan nomor dua tadi apakah PEDS sudah ada yang terindikasi korupsi itu contoh sempurna itu ya kasus Sukojo dan Ibu Eni dan Pak Edrus Marham yang ada hubungannya dengan Setia Novanto dan kalau kita kita jembrengkan perusahaan-perusahaan itu dari hulu midstream sampai hilirnya itu ada afiliasi satu sama lain dan makanya kenapa beneficial ownership itu penting afiliasi antar perusahaan ingin diketahui siapa kontrolernya melalui beneficial ownership dan setelah Dirjen AHU jadi data TI 44% atau 40 dari 90 sampel bisnis Batubara itu adalah PEPS nah dan PEPS related to corruption sebenarnya kalau kita lihat politisi kita pemegang korporasi kita dan pengambil kebijakan mungkin bisa dilihat yang related to energi dan Batubara ada yang duduk sebagai staff ahli menteri tapi menjadi komisaris di perusahaan Batubara ini sangat tidak malu walaupun seorang akademisi walaupun levelnya sudah cukup tercerahkan dari sisi governance anti-corruption tapi tetap tidak memiliki rasa malu saya pikir itu sudah kita harus itu yang membuat kita akan terlambat maju saya pikir nah rekomendasi saya bagaimana kita bersama-sama menjadikan gerakan governance ini menjadi bargaining politik dalam kebijakan besar yang didukung oleh multi aktor baik yang bicara di level korporasi pengambil kebijakan leader dan juga terutama memperbaiki sistem politiknya karena korupsi kita paling besar memang korupsi politik ekonomi dan di sektor energi dan sumber daya alam itu juga menduduki prioritas yang paling besar kita tidak akan mentas dari tantangan-tantangan kemiskinan tantangan ketimpangan dan lain-lain kalau ini tidak kita selesaikan menurut saya jadi either kita mau masuk ke industri 4.0 saya kira not make sense kalau 4.0 juga berisi tentang berisi conflict of interest berisi PAP dan sebagainya jadi kita akan sulit untuk beranjak dari mimpi gelap negara yang dikuasai oligarki dan kemudian jatuh kepada kemiskinan dan kesenjangan bahkan konflik saya kira itu rekomendasi dan catatan saya yang berkaitan dengan anti korupsi korporasi dan sektor energi renewable energy kayaknya masih challengingnya besar sekali karena satu ini praktek-praktek oligarki yang tidak transparan yang tidak ada peraturan yang cukup baik dan dan political will juga saya lihat tidak ada kalau saya meminjam istilahnya Pak Muldoko mohon izin cara kita mengelola ekonomi ini masih primitif cara kita mengelola governance ini masih primitif ada orang di samping kita menjadi staff ahli tapi conflict of interest dengan sektor dengan perusahaan dibiarkan saja saya pikir moralitas kita etik kita itu masih dipertanyakan menurut saya saya pikir itu terima kasih terima kasih atas pernyataan mbak Mary mungkin Beli ada sepatah dua patah kata terakhir apa ya mas senior-senior saya sudah berbicara semua jadi paling oh iya ini kan CPE ini sebetulnya laporannya sudah rilis mungkin habis ini TI akan membuka satu persatu entah nama entah perusahaan yang ya menggelitik cukup menggelitik jadi mungkin butuh perhatian atau bantuan dari rekan-rekan semua dari pihak manapun itu untuk membantu melengkapi data dari TI dan antusias dengan apa yang akan dibuka oleh TI selanjutnya seperti itu terima kasih ya terima kasih mas Kadian boleh gak dikit lagi jadi saya saya tidak memahami apa yang sedang terjadi minggu ini setidaknya ada dua menteri bicara tentang korupsi tolong saya dikorasi kalau saya salah ya Menko perekonomian Erlangga Hartanto memandang korupsi ini tantangan terbesar buat ekonomi ini kan menarik nih sebelumnya Ibu Seri Mulyani juga mengatakan korupsi 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 ini gak benar tantangannya omnibus sudah dijalankan semua ekonomi tetap loyok karena korupsinya gak jalan nah ini berangkali momentum kalau betul-betul dua menteri ini tulus bicaranya untuk memandang korupsi ini akar masalah maka jadi relevan kita bicara tentang indeks kita ini ayo buka-bukaan lagi ayo kita cairkan lagi ITI yang beku Mbak Mariyati berangkali bisa share sedikit ITI udah sampai mana setelah ada di ini kan ekstraktif indesi transparansi inisiatif itu gagasannya bagus dan pertama kali dalam sejarah dunia berhasil duduk sama-sama civil society pemerintah dan pengusaha eh Pak Jokowi bikin repress atau apa itu yang secara tidak langsung mematikan ini jadi Jokowi mau kemana sini nah sementara menteri-menterinya seperti ini nah mungkin ayo kita bisa appeal ya kalau saya nggak bisa cara-cara lembut kalau teman-teman cara-cara lembut cara-cara persuasif gitu ya ke menteri yuk kita tolongin yuk bagaimana cara untuk menghadapi ini semua gitu dengan seperangkat indikator yang bisa jadi early warning system buat pemerintah gitu kalau betul-betul mereka sepenuhnya yakin bahwa korupsi itu sumber masalah ekonomi Indonesia percaya deh nggak bisa ngapa-ngapain nggak bisa mengalami apa rebound gitu ya kalau leakage ini kan korupsi ini kan leakage jadi setinggi-tingginya growth itu akan di akan di preteli oleh koruptor karena apa darah itu mereka apa mereka mereka sedot dan mereka taruh di luar mereka takut menaruh uang korupsi sepenuhnya di Indonesia jadi selalu ada leakage kita menjadi lemes kalau mereka mau kita bantuin kalau sungguh-sungguh kalau Musri Mulyani saya yakin seperti itu tapi Pak Erlangga mungkin kita bisa ajak menjadi insan politik yang tidak politikal jadi ada semacam persuasi sehingga betul-betul kita peranginya itu dari luar dan dari dalam terima kasih Pak Erlangga itu pas di Stranas PK itu launchingnya mas mungkin sebetulnya ini acara KPK kemarin mereka di undang KPK KPK ada strategi nasional pemberangasan korupsi KPK undang ini KSP undang Air Langga ini sekaligus juga ada berapa gubernur ada oh ada Burisma juga jadi acara itu seperti itu saya kurang tahu persis apakah kemudian ini sebenarnya katanya di nanti di Stranas PK itu strategi nasional pemberangasan korupsi apakah itu dijalankan apa tidak saya kira di situ kalau saya bisa nambahkan pertanyaan Bang Faisal tadi tentang IETI jadi memang mungkin di sini ada kawan-kawan wartawan melalui perpres saya lupa nomornya 2020 kemarin tentang COVID perpres 26 2010 itu dibatalkan tidak diberlakukan lagi tapi Indonesia tetap menjadi negara anggota IETI Bang Faisal dan hostnya bertindah co-host sebenarnya Menteri ESDM dan Kementerian Keuangan karena memang Ibu Sri Mulyani dan Pak Budiono dulu menjadi champion IETI juga dan tapi apakah IETI itu cukup promising pertanyaannya jawaban saya challenging gitu kita sudah memiliki roadmap BO disclosure untuk industri ekstraktif dan IETI rule 2019 sudah mengatur tentang banyak hal yang bukan hanya berkaitan dengan BO tapi juga open contract jadi pembukaan dokumen kontrak baru saja bulan lalu atau dua minggu lalu di launching salah satu laporan tahun anggaran 2008 yang rekonsiliasi dan non-rekonsiliasi pajak dan non-pajak mungkin nanti bisa diakses di website tapi ada beberapa tantangan memang karena ini inisiatif global Indonesia tidak jelas keluar tapi juga tetap mau menjalankan hanya mungkin tadi pertanyaannya bagaimana dengan konflik of interest dengan kementerian SDM itu juga jadi pertanyaan kami dan ada hubungannya juga dengan korporasi dan konflik of interest ini saya mau meng-highlight sedikit tentang kerjasama kita terkait automatic exchange of information diperpajakan ini juga terhambat karena data korporasi kita yang tidak transparan sehingga tidak bisa dipertukarkan salah satunya data BO dan ada banyak regulasi-regulasi yang belum cukup yang membuat kerjasama internasional di sektor perpajakan keuangan maupun anti korupsi challenging bagi Indonesia jadi kita agak susah nih mau mengejar aset ini juga kita gak punya aset recovery gitu ya perjanjian ekstradisi atau ekspatriasi terhadap kekayaan orang yang diparkir di luar negeri kalau kasusnya belum ini juga masih challenging jadi data juga data kita juga tidak terintegrasi misalnya tadi saya membayangkan kalau peraturan KPU tentang pendanaan parpol itu sampai membuka BO dan kalau tidak salah salah satu klausul di peraturan undang-undang pemilu sumbangan itu tidak boleh yang berpotensi pencucian uang atau money laundering tapi tidak ada cara untuk melakukan investigasi nah mungkin PPATK seharusnya masuk di dalam apa namanya membaca dokumen-dokumen political finance di dalam pemilu nah mungkin ini agenda bersama kita juga selain sektor keuangan pajak dan ekstraktif juga di agenda pemilu ya mas Danang ya di 2024 ini penting sekali terkait dengan korporasi dan political finance itu terima kasih ya terima kasih atas kalimat penutupnya mas Danang Bang Faisal Mbak Meri dan Beli dengan ini saya juga menutup acara launching laporan corporate political engagement index 2021 terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah setia sampai akhir untuk menghadiri acara ini sampai jumpa dan selamat buka puasa beberapa aku lagi terima kasih semuanya yuk mari Mas Danang terima kasih terima kasih Bang Faisal selamat berbuka puasa buat rekan-rekan semua belum masih berpuasa masih lama jam lagi sampai bertemu ya 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 selamat menikmati Terima kasih.